Oke pertama langsung klik pojok kanan di gambar lalu pilih add. Nah ini kita bisa kita ini without account ya lalu pilih nama akunnya jangan lupa klik down. Nah yang tampil halaman baru ini adalah Google Chrome yang lainnya berbeda dengan akun Google Chrome yang sebelumnya jadi ini ada daftar akun-akun yang ada kalau kita klik google.com masuk ke halaman google.com itu kita masuk ke Google Chrome yang masih polosan jadi belum ada akunnya yang masih perlu sign in Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya